Sederalun genangan banjir yang merendam sejumlah kawasan di kota Langsa kini telah surut total. Saat ini masyarakat yang mengungsi juga telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun kelelahan berada di pengungsian tidak serta-merta membuat warga bisa beristirahat ketika sampai di rumahnya. Kondisi ini dikarenakan lumpur sisa material banjir tak hanya memenuhi pekarangan rumah, tapi juga bagian dalam rumah. Masyarakat pun kembali harus bekerja keras membersihkan lumpur sisa banjir. Umumnya tingkat ketebalan lumpur yang merendam rumah warga mencapai 2-5 cm. Ironisnya lagi, warga mengaku menderita kerugian cukup banyak dari banjir ini akibat kerusakan pada harta benda berupa perlengkapan dapur hingga barang elektronik. Dari Langsa, Zubir, Serambion TV